Saudara kabar duka kembali datang dari para petugas pemungutan suara pemilu 2024. Di Surabaya, dua petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan dan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan di pasuran saudara, anggota Linmas akhirnya meninggal setelah mengeluh sesak nafas. Dua petugas KPPS di Surabaya yang meninggal dunia, yakni Joko Budiono dan Alfa M. Nistia. Joko merupakan ketua KPPS TPS 042, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo. Korban sempat dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo, namun hari Jumat akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Alfa M. Nistia adalah anggota KPPS TPS 041, Kelurahan Kedung Doro, Kecamatan Tegal, Sari. Korban meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari TPS. Berdasarkan keputusan KPU nomor 59 tahun 2023, anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapat santunan Rp36 juta dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman. Yang kami terima dua orang, satu di Kecamatan Tegal, Sari, satu di Monokromo, satu di Tegal, Sari itu karena kecelakaan-kecelakaan sedang berangkat kerja. Yang satu memang sedang paskap, pemungutan dan penghitungan, kemudian masuk rumah sakit. Sementara itu di Pasuruan, anggota Linmas di Pasuruan, Anwar Zainuri, akhirnya meninggal dunia minggu malam. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita gangguan pernapasan. Ari Purwanto dan Dandi Arigafur melaporkan dari Surabaya dan Pasuruan. Terima kasih telah menonton!